Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam renungan berjalan bersama Tuhan Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yunus Dengan satu tema panggilan Allah yang serius Di dalam kitab Yunus fasal 1 ayat 1-3a Demikianlah firman Tuhan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah, pergilah ke Nineveh Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal Yang akan berangkat ke Tarsis Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Alkitab menyatakan betapa panggilan Allah Kepada setiap hamba-mbanya Ada panggilan yang disertai dengan kesemuan hati Panggilan itu bukan panggilan yang sepele Atau panggilan yang remeh Panggilan yang serius Yang harus diresponi dengan serius Mengapa demikian? Karena panggilan itu bukan hanya menyangkut orang yang dipanggilnya Tetapi menyangkut nasib banyak orang Nasib suatu bangsa Keselamatan mereka Sangat bergantung kepada hamba yang dipanggilnya itu Saudara, di dalam kitab Yunus ini kita melihat Yang pertama bagaimana Tuhan memanggil Yunus Panggilan itu sudah jelas ditujukan kepada Yunus Firman Tuhan, datanglah firman Allah kepada Yunus Hadirlah firman Allah kepada Yunus Surah panggilan itu begitu jelas Bukan samar-samar Bukan meragukan Yunus dipanggil Allah untuk melayani dia Yunus kenal suara itu Nah, saudara, panggilan itu datang bukan jarak jauh Panggilan itu bukan melalui internet Bukan melalui kurir Bukan melalui utusan, saudara Tetapi panggilan itu langsung dari Allah kepada Yunus Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Yunus yang mengenang suara itu Seharusnya mengerti Tetapi Tuhan memberikan anugerah Kesempatan yang indah Bagi Yunus untuk melayani dia Saudara sekalian Jika hari ini Tuhan panggil saudara Biarlah kita dengan peka Dengan hati yang siap boleh menyambut Panggilan itu Saudara dikasih Tuhan Yesus Yang kedua Panggilan itu mempunyai tujuan yang jelas Saudara Yunus dipanggil untuk memberitakan Tentang hukuman Allah Kepada bangsa Ninibe Yang karena kejahatannya Yesus Sudah sampai dihadapan Allah Berita hukuman, saudara Saudara, berita hukuman itu Ujung-ujungnya Agar bangsa Ninibe bisa bertopat Dan satu hari boleh diselamatkan Oleh Tuhan Nah, saudara Hati Tuhan adalah hati misi Hati Tuhan adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa Walaupun orang itu berdosa Tapi Tuhan ingin mereka boleh bertopat Dan kembali kepada Allah Saudara sekalian yang kasih Tuhan Hambat Tuhan bernama penelita Jonathan Edward Yang mengatakan demikian Kasih adalah Allah adalah kasih seorang hakim Namun bukan kasih yang menghakimi Saudara di dalam alam ada penghakiman Ada kemurkaan Ada hukuman dosa Tapi di dalam alam tidak ada kebencian Allah menghakimi Karena dia mengasihi mereka Saudara yang kasih Tuhan Yesus Meskipun bangsa Ninibe begitu jahat Tetapi Tuhan mengasihi mereka Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Bagaimana sikap Yunus terhadap panggilan Allah ini Dikatakan saudara sekalian yang kasih Tuhan Ternyata Yunus memilih Dia melarikan diri dari panggilan Allah Yunus tidak meresponi apa panggilan Allah itu Tapi justru dia melarikan diri Dia tidak pergi ke Ninibe Tapi pergi ke Tarsis Saudara sekalian dengan sengaja Dia sebagai hamba Allah Dia terang-terangan dia menolak Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Mengapa Yunus menolak panggilan itu? Mungkin dia melihat kejahatan bangsa Ninibe Kebedosan mereka yang luar biasa Pantas dihukum Saudara Yunus hanya memikirkan kejahatan Memikirkan hukuman Tapi Yunus tidak memikirkan kasih Allah Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus Tapi kita lihat Tuhan itu tidak putus asa Dia terus mengejar Yunus sampai akhirnya Yunus Dia mau taat kepada dia Ketika saudara dia di dalam perjalanan menuju ke Tarsis Tuhan mengirimkan badai topan Dan akhirnya saudara Yunus tertilih Ditunjuk untuk dilimparkan ke laut Saudara Yunus sebenarnya di laut itu masuk Di dalam lautan itu dia hatinya kepingin mati saja Dia memang tidak inginkan ini Lebih baik saya mati Tapi di saat-saat detik-detik dia menuju kematian Dia betul-betul dia taat kepada Allah Tuhan mengirimkan ikan yang besar Sehingga menelan dan memuntahkannya Ke darat Saudara dikasih Tuhan Yesus di Kristus Kita melihat Allah itu ingin Panggilan yang serius kepada hambanya Setelah kita mau taat kepada panggilan Allah Menanggapi dengan serius Kita boleh datang kepada dia Mentaati melakukannya Nah suruh sekalian apa yang terjadi Ketika Yunus taat akan berintah Tuhan Apa yang terjadi suruh Seluruh kota ini Boleh bertobat perjatuhan Saudara dari keraja sampai rakyat Jumlahnya lebih dari 120 ribu orang Boleh bertobat perjatuhan Itu satu mujizat terbesar di dalam sejarah Ransul Petrus berkotbah 3000 orang bertobat Tapi Yunus berkotbah Saudara 120 ribu lebih orang bertobat Betapa luar biasanya Yunus tidak lihat Betapa di dalam dirinya ada potensi kuasa awak yang besar Saudara-saudara kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kita Kita mungkin merasa lemah Merasa tidak berdaya Tapi Tuhan mau pakai kita Dengan kuasanya Di tengah kelemahan ini Kuasa Tuhan nyata Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Bapak di surga terima kasih Sehingga kami melakukan Apa yang Tuhan kehendaki Dan menjadi berkat Itu banyak ribuan jutaan manusia Di sekitar kami Yang belum percaya Tuhan Terima kasih Berkati firmanmu Berkati setiap jemaat Tuhan Boleh taat akan panggilan Tuhan pada masa kiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat Beraktifitas Bapak di sekalian Tuhan Yesus Memberkati Bapak di sekalian